Intro Memutuskan untuk vakum dari dunia keartisan, Mia Ramadhani memang ingin memfokuskan dirinya mengurus anak. Apalagi saat ini ia sudah memiliki 3 orang anak yang sangat membutuhkan figur seorang ibu di rumah. Itulah sebabnya dalam sehari-hari, Mia banyak menghabiskan waktu untuk mengurus ketiga anak serta mengawasi pendidikan dan kegiatan putri pertamanya, Mikaela. Ya kalau yang lebih komplikatif yang pertama karena kan dia udah sekolah dan banyak pelajaran sekolah yang kayak udah dikenali sama pengalian, dan sekolah itu saya tampil lagi di ICQ dan surat, segala macem lebih susah disitu. Karena kan sakut ya kalau misalkan sampai dia gak bisa, ya walaupun dia udah belajar di sekolah tapi dia harus di follow up lagi, harus belajar lagi karena kita, walaupun ada suster tapi aku gak bisa meserahin pendidikan ke suster. Sebagai ibu, Mia Ramadini tentu ingin memberikan yang terbaik untuk anaknya. Maka selain memberikan pendidikan di sekolah dan di rumah, Mia juga mengikut sertakan putrinya Mikaela dengan berbagai macam kegiatan les. Mia mengaku keputusannya untuk mengikut sertakan anaknya dalam les mendapat dukungan penuh dari suaminya Adri Bakri. Dari Senin sampai Sabtu ada semua. Ada balet, ada tenis, ada dance, ada gimnastik, jiu-jitsu sama renang. Katanya namanya pengharis. Iya, karena kalau enggak anak itu apalagi anak aku tuh energinya kuat banget. Walaupun pulang sekolah sore, tapi kalau gak pakai les lagi itu dia kayaknya main terus gitu. Kalau bisa enggak, dia dikasih les, ya lumayan jadi bisa tidurnya jam 8. Tidur. Adri sih alhamdulillah menyetujui apa yang aku kasih tau. Aku bilang, aku mau masukin nikah ini, bales, dance, dan juga macam. Oh yaudah, oke bagus. Karena kan ya kalau rumah tangga, pembagiannya dua aja. Yang satu suaminya cari duit buat menyebabkan lahir, ya saya yang mau follow up nanti tiap harinya. Suami saya enggak usah ribet lagi loh. Tidur. Tidur. Tidur.